Di Ipo sendiri, nama Anies Baswedan itu pernah berada di posisi tiga ya. Itu pernah. Dalam artian pernah itu ya tidak selalu begitu. Artinya kalau di lembaga yang lain mungkin iya gitu. Tapi kalau di generalkan bahwa Anies Baswedan selalu di posisi tiga, tidak lah. Karena Ipo sendiri juga jarang gitu. Pernah sekali seingat saya bahwa Anies Baswedan pernah di posisi tiga itu pun pada saat awal-awal dan memang belum dideklarasikan. Artinya peluang terusungnya belum ada. Sekarang begitu peluang terusungnya ada, deklarasi tiga partai juga sudah memunculkan piagam. Memang beranjak kemudian naik. Nah, beberapa hal kalau ditanya apa kira-kira yang menjadi penyebab saya kira cukup dinamis. Tetapi yang terpotet dari survei, ya salah duanya adalah yang tadi. Satu dari sisi sebaran suara di partai politik. Yang kedua adalah dari sisi sebaran secara geografisnya kira-kira begitu. Tapi ada beberapa catatan penilaian yang juga sama-sama kami rilis di bulan Juni kemarin. Adalah terkait dengan keyakinan publik dalam kapasitas kepemimpinan masing-masing dari tiga tokoh ini. Di situ ada banyak sekali poin-poin yang kami uji. Misalnya, apakah ketiga tokoh, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, kemudian Ganjar Panowo, ini memiliki paling tidak potensi kapasitas kepemimpinan. Satu misalnya independen, dua mampu untuk melakukan pemberantasan korupsi, tidak melakukan atau paling tidak tidak diam terhadap aktivitas nepotism, kolusi, dan segala macamnya. Ada 9 atau 8 poin di sana.